Sebuah kapal wisata menuju Pulau Komodo, Tenggelam, usai dihantam gelombang tinggi. Dua orang terluka akibat kejadian ini. Inilah visual detik-detik kapal wisata KLM Tiana, Tenggelam, di Pereran Batu Tiga, Kebupaten Manggerai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah wisatawan berusaha menyelamatkan diri, usai kapal dihantam gelombang tinggi, serta angin kencang Sabtu sore. Tim Sargabungan dibantu dengan warga sekitar, langsung mengevakuasi total 13 wisatawan asing dan domestik, serta 4 kru kapal. Menurut rencana, para penumpang sedang mengarah ke Pulau Padar dan Taman Nasional Komodo untuk berwisata. Kronologis kapal saat melintas di Batu Tiga, tiba-tiba angin kencang, akhirnya terbalik, ada kapal lektas sama kapal nelayan lainnya, dan wisata lainnya menolong, akhirnya dalam kejadian ini tidak ada kerubahan jiwa. Tapi ada yang luka? Ya, ada dua luka, WNA sama WNI satu. Penumpang KLM Tiana menyayangkan kejadian ini, apalagi ada wisatawan terluka terkena benda tajam. Usai dievakuasi ke Pelabuhan Labuan Bajo, para korban langsung dibawa ke rumah sakit guna mendapat perawatan.